Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi mendatangi kantor Bupati Malkutengah Senin pagi. Masa aksi hendak masuk ke dalam halaman kantor Bupati untuk menemui penjabat Bupati Malkutengah, namun dihadang Satuan Polisi Pembangun Praja. Rashid salah satu orator menyampaikan aksi yang digelar itu merupakan ketidakpuasan mahasiswa dari sejumlah permasalahan. yang dihadapi dari sejumlah permasalahan yang terjadi di Malkutengah, diantaranya pemangkasan anggaran atau revocusing anggaran kepada hal yang tidak jelas dan dinilai sebagai aksi penggelapan anggaran. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan janji penjabat Bupati Malkutengah yang ingin membantu meringankan beban beasiswa melalui beasiswa yang belum juga terrealisasi lantaran pemerintah daerah setempat mengalami defisit. Mahasiswa juga mempertanyakan sumber dana anggaran terkait beasiswa yang dijanjikan oleh penjabat Bupati setempat. Orinatur Aksi Nasruddin Lawalita dalam narasinya juga menyebut pemerintah daerah Malkutengah kini ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja serta dalam keadaan gawat darurat. Pasalnya, proses transparansi anggaran defisit Pemda setempat sebesar 111 miliar dianggap tertutup yang mengakibatkan anggaran sejumlah OPD di revocusing. Masa aksi yang bersikeras masuk ke halaman kantor Bupati dan ingin menemui penjabat Bupati namun tidak berhasil sehingga mereka membuarkan diri. Dari Masuhim Al-Kutengah, kontributor TVRI Fatah Hilasyah melaporkan.